Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Destiani dengan NIM 922022072. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Balipapan, jurusan Teknik Sipil, program studi DT Teknik Sipil. Oke, saya di sini hari ini ingin menjelaskan bagaimana cara membuat bangunan ruko dua lantai dengan cara 3D di aplikasi SAP2000. Dengan detail AutoCAD atau detail gambarnya seperti ini, dia memiliki lebarnya 9 meter, dengan memiliki 3 ruko dan masing-masing memiliki lebar 3 meter. Dan bentang kebelakangnya itu memiliki ukuran 10 meter, dan memiliki 4 kolom, ya ini 1, 2, 3, 4, 4 kolom, dan masing-masing ukuran memanjang kebelakangnya berbeda. Untuk yang paling depan ini memiliki 3,34, dan dua terakhir memiliki 3,33. Oke, langsung saja. Dan ini terdapat detail beban. Dengan perhitungan beban seperti ini, ya di lantai 2 memiliki beban mati 493, dan beban hidupnya 200. Di lantai 3 memiliki beban mati 353, dan beban mati dengan tandon untuk di pojok lantai 3, itu memiliki 1.553 kilogram, satuannya kilogram, lalu beban hidupnya 290. Oke, langsung saja kita ke SAP-nya. Jangan lupa, Ctrl New, CTRL, N untuk memiliki new model, untuk memilih new model. Jangan lupa satuannya kita memakai kilogram M Celsius, lalu memiliki grid only. Untuk number of grid line-nya ini, menggunakan jarak, nih, menggunakan ini, sesuai ini ya, karena tadi lebar ke sampingnya itu 9, dengan masing-masing 4 kolom, jadi kita memakai grid-nya tadi itu 4, lalu ke belakang juga 4, lalu ke atas 3, jadi 4, 4, 3, dan ini sesuai ukurannya tadi, yang S-nya 3, ini 3, nanti kita edit di grid, edit grid data, lalu Z-nya ini 4, oke, lalu langsung saja di edit grid data, modify, lalu diubah ini ke spacing, ya, ini yang awalnya kita memakai ukuran 3,34, 3,33, 3,33, oke, ini saja, lalu oke, ya, oke nih, dia berubah ukurannya ya, teman-teman, karena di bagian depannya ini, agak lebih panjang ke belakang dikit, daripada yang 2 di belakang, oke, langsung saja saya membuat material, menambah add new material, ini material tipenya concrete ya, atau peton ya, karena kita akan membuat bangunan, ya, lalu saya menggunakan FC-nya, 28, lalu klik di sini, mutunya, 2,400, lalu diubah ke NMMC, nanti otomatis ini akan terubah, oke, lalu ini klik mutunya kita, 28, oke, jika sudah, klik OK, klik OK, oke, habis itu saya akan menambahkan, ini, frame section, ya, add new properties, saya akan menambahkan kolom dan, akan menambahkan balok, awalnya saya akan, pertama saya akan membuat kolom, nah, ukuran kolom saya ini, bisa dilihat di sini ya, ukurannya, ini, 0,2 x 0,4, jadi lebarnya 0,2 atau 20 cm, lalu panjang ke belakangnya itu 0,4 atau 40 cm, oke, jadi 20 x 40, materialnya jangan lupa diganti FC-nya 28, atau terserah kalian mau memakai berapa, ini 0,4, 0,2, oke, lalu kita ini ubah, klik concrete, frame for me, ya, ini benar kolom, ini kita, saya tambahkan 5, ini saya tambahkan 4, oke, lalu OK, saya akan tambahkan lagi untuk balok, ini saya ubah dulu materialnya, baloknya saya berukuran 40 x 40, lalu diganti saja, 0,4, 0,4, lalu kita concrete ini, kita ganti menjadi beam, sebelumnya kolom kita menjadi beam, lalu ini kita ganti 0,025, lalu di bawahnya sama juga, 0,025, lalu OK, OK, dan OK ya, OK, setelah itu kita akan membuat, maaf ya teman-teman, saya batuk, lagi sakit, oke, lanjut, kita ke define lagi, untuk membuat load pattern, dan load combination, oke, load patternnya seperti biasa, ada beban mati, dan beban hidup, kita edit saja ini, menjadi bahasa Indonesia, modify, lalu beban hidup, hidup, new load pattern, lalu OK, oke, langsung kita ke load combination ya, ini pergambungan antara, beban, beban, life, hidup, atau beban mati ya, ada dua, yaitu, 1,4D, ya, 1,4D, add, oke, lalu ada satu lagi, yaitu, 1,2D, ditambah, 1,6L, ya, ditambahkan satu-satu, seperti ini, di add, lalu yang hidup juga, 1,6L, lalu add ya, lalu OK, dan OK, oke, lalu kita akan menambahkan area section, yaitu ketebalan dari masing-masing platnya nanti, areanya ini, untuk di lantai 2, kita memakai ketebalan 12 cm, dan di lantai 3, kita memakai ketebalan 10 cm, oke, langsung saja, new, kita buat yang 12 cm dulu ya, 10 cm, ini materialnya, oke, ini langsung diubah ke 0,12, ini juga 0,12, sesuai dengan ukuran ini ya, ketebalan, lalu OK, lalu kita tambahkan lagi yang 10 cm, diubah, ini 0,10, 0,1 juga bisa, lalu OK, oke, nah, ini, karena sudah semua kita memasukkan beban, material, dan lain-lain, kita akan menggambar garisnya ini, sesuai dengan frame-nya tadi ya, yang kolom dan balok, oke, pertama-tama, saya mau buat yang kolom dulu, ya, dimulai dari depan sini, yang 1A, ya, ini yang bagian sini, karena ini kolom saja, ya, kita pilih kolom dulu, ini section-nya, ini kita kolom, nah, karena ini hanya kolom, jadi kita hanya membuat garis arah vertikal, ya, karena yang horizontalnya ini termasuk dalam balok, lalu ke belakang, ke belakang lagi, sampai, 4 kali ya, karena kan, kita memiliki kolom 4, jadi, dia, 4 garis kolomnya ya, yang terakhir di belakang, oke, langsung saja, kita langsung buat ke bagian, ini, balok ya, langsung buat bagian balok, kita klik X, Y, ya, ini sudah bagian paling atas, nah, kita akan membuat baloknya ini, dari lantai 2, dan lantai 3, kenapa tidak lantai 1, karena lantai 1, tidak memiliki, beban yang cukup berat, seperti lantai 2, dan 3 ya, karena lantai 1 kan, ditopang oleh podasi, maksudnya dia, ada di permukaan tanah ya, jadi, kita langsung ke baloknya saja, ini, dia diputarin ya, jadi semuanya, kena, jadi semuanya, digarisin oleh, section, atau frame balok ini, langsung saja, kita putarin, oke, lalu ini, ini juga, di gambar samping sini, mulai terbentuk ya, mulai, kelihatan, baloknya, oke, kalau sudah kita ke atas, ke lantai 3, atau, atap ya, itu kan paling atas, jadi, bisa jadi itu atap, oke, langsung saja dibuat, oke, ini naik, 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 ini juga, pokoknya, kalau balok, semuanya di, garis ini teman-teman, oke, jika sudah seperti ini, maka sudah selesai, nah, jadi, sudah semuanya tergambar ya, mulai dari kolom, dan balok lantai 2, balok lantai 3, lantai 1-nya tidak diberi, garisan ya, atau tidak diberi balok, oke, kita mulai, memberi ini, tumpuannya, kita masukkan, kita memakai tumpuan jepit, ya, ini, lalu semuanya, kita kasih ya, tumpuannya, ini, kita join, lagi, ini, lalu kita select lagi, sampai 4 kali, atau sampai masing-masing kolomnya itu, ada tumpuannya ya, oke, nih, sudah semua ya, seperti ini ya, masing-masing kolom, memiliki tumpuan, jika sudah, kita akan membuat, atau menggambar, ini, draw rectangular area, atau, kita buat platnya ya, kita, tekan X, Y, ya, kita mulai dari bawah dulu, yang lantai 2, oke, kita klik aja langsung, ini, ini, kita karena, karena yang tadi saya bilang, di lampai 2 itu, memakai 12 cm, jadi, ini, kita pilih 12 cm, lalu kita langsung gambar saja, ini gambarnya satu-satu, karena nanti kita akan memasukkan bebannya di, per satu-satu plat, kalau kita langsung menggambar semua begini, dia bebannya tidak, tidak merata, ya, dia tidak, tidak, menopang beban itu merata, jadi hanya, di beberapa titik saja, jadi kalau satu-satu seperti ini, dia akan makin kuat, oke, langsung saja ke, lantai 3 nya, memakai 10 cm, ini, satu-satu juga, oke, sudah, lalu jika sudah, kita akan menambahkan, ini, beban-beban yang saya tadi bilang, ini, ini, beban-beban, beban mati, dan beban hidup, yang tadi saya bilang itu, di masing-masing lantai 2, dan masing-masing lantai 3 itu ya, memiliki masing-masing, beban, kita mulai dari lantai 2, memiliki beban mati, 4, 9, 3, ya, kita selek satu-satu ya, ini satu-satu, seleknya jangan seperti ini ya, seleknya jangan, seperti ini ya, ini kalau seperti ini, nanti kolom, eh, nanti balok-balok yang di pinggir-pinggir sini, ikut memiliki, ikut ter-input beban, jadi miliknya satu-satu per area seperti ini, oke, jika sudah, assign, area load, uniform, atau cell, add, nah, ini yang mati, yang mati tadi berapa? 493, ini yang matinya 493, oke, langsung termasuk ya, ter-input, lalu kita masukkan beban hidupnya, tadi kan beban mati, sekarang beban hidup, lagi uniform, ini kita pilih yang hidup, yang hidupnya 200 ya, 200, oke, oke, nah, kita akan ke lantai 3, loadingnya, oke, ke lantai 3, kita akan menambahkan beban mati, yang merata dulu, beban mati yang merata, ya, salah, salah, ini uniform, new, pilih yang mati, ya, kita lihat, beban mati, tanpa tandonnya berapa? 353, 353, 353, lalu oke, lalu kita masukkan beban hidupnya ya, habis beban hidup kita masukkan, kita memasukkan beban tandon, beban mati yang ada tandonnya, hidupnya itu 290, ya, 290, lalu oke, nah, di pojok sini, kita akan memakai beban mati tandon, karena kita akan menaruh tandon di sini, oke, oke, kita lihat, beban yang berapa? 1553, 1553, oke, nah, ini akan bertambah beban matinya ya, khusus di pojokan sini, oke, jika sudah, bisa langsung kita run, atau kita bisa lihat dulu, ini ya, extrude view-nya, ya, seperti ini, extrude view-nya, ya, sebelumnya aman ya, ini masih aman, nanti kita akan melihatnya setelah di run-nya, oke, langsung saja di run, modalnya di do not run case, langsung saja di run, oke, ini akan tersimpan seperti ini ya, langsung saja di ketik nama, name, dan kelas, akan tinggal menunggu, oke, oke, nah, ini berbeda bentuk ya, dari tadi ya, tadi kan mulus banget, ini sekarang ada, pembekokan, atau dia agak sedikit, menurun gitu, ini bisa kita lihat, apakah ini crack up, atau tidak, atau tidak, oh, ini tidak crack ya, teman-teman, atau tidak patah, bisa dibilang tidak patah, karena dia, karena bagian atasnya ini, tidak menonjol, ini, bagian sininya, ini kan bagian pojok ya, oh, bukan, 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 bagian pojoknya itu di sini ya, oh, ini, ini bagian pojok ya, ini kan, kan, yang, koordinatnya di sana ya, ini yang diberi beberapa tadi, ya, kita lihat, apakah patah, oh, ternyata tidak, dia hanya ini aja, bengkok ya, apa, melendut ya, dia, ini bisa kita lihat zoom, ini, bisa kita lihat, dari belakangnya juga, ini ya, dia tidak patah, atau bisa dibilang aman, ya, ini, dengan memakai kolom 20x40 dan balok 40x40 dan memakai mutu betonnya 28, ya, seperti ini, jadi ini aman, ya, oke, tidak ada keretakan di sini, keretakan, tidak ada patahan di sini ya, aman berarti ya, oke, langsung kita, cari, ini, kita melihat start design, atau cek struktur, ini ya, kita cek strukturnya, sudah semua termasuk ya, ini ya, oran, oran berarti dia menandakan bisa dipakai ya, walaupun itu mendekati merah, tapi masih aman, tidak, tidak boros ke biru, ataupun tidak, tidak berbahaya berwarna merah ya, warna oran, jadi masih aman, lalu kita melihat, joinnya, kita lihat, ini ya, seperti ini, joinnya ada di bawah ya, ini kan reaksinya, ini bisa kita lihat, oke, seperti ini, lalu kita, lihat, yang satunya, yang, 1,2, D, tambah 1,6 L, ya, ini berbeda juga, memiliki reaksi yang berbeda, ini, lalu kita melihat, momen, momen tiga-tiga ya, ini seperti ini, momen maksimumnya berada di sini, kalau nggak salah, berada di, 1,2,3,4, ini 4D ya, ini ya, ini, atau, oh, 2D ini, 2D, ini ya, berada di 2D, on maximumnya, lalu, kita bisa lihat, versi, sovelu, ini seperti ini, lalu yang ini, kita lihat, seperti ini ya, kita lihat, versi diagram, seperti ini, oke, aman ya, berarti ya, nih, dia berwarna oranye ya, semuanya ya, tidak ada yang berwarna merah, bahkan ini, baloknya berwarna hijau ya, ini, ini baloknya nih, ini baloknya berwarna hijau, tetapi kolomnya warna oranye ya, hijau ini sangat aman, walaupun tidak kuning, tapi dia sangat aman, jauh dari kata, merah berbahaya ya, ini masih aman, seperti ini, oranye pun juga aman, makanya dia, tandun di belakang, dia tidak patah, oke, sepertinya itu saja, oke, sepertinya itu saja, video dari saya, selebihnya, dan kurangannya, mohon maaf, bila ada salah patah, dan mohon maaf, saya lagi batuk, jadi saya tidak terlalu, jelas berbicaranya, oke, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, dan sepertinya,